Gue mencoba push Mobile Legends buat liat seberapa tinggi rank yang bisa gue gapai tanpa kekalahan pertandingan Jadi disini gue punya 3 nyawa, setiap kekalahan akan mengurangi 1 nyawa Dan saat gue kalah, gue gak boleh pake hero yang sama yang gue pake pas kalah Dimulai dengan memberi nama dan gue memberi nama akun gue dengan nama yang sangat disukai wanita Ehm, jangan dipikirin ya, ini gue ngasih nama asalah-salahan aja kok, gue juga gak tau ini apa Gendernya kita ganti jadi pria aja, gak usah jadi cewe biar keren dikit lah Cowok Setelah gue menyelesaikan tutorial dasar, tutorial klasik pertama dan kedua, gue membuka hero gratis Vexana Beuh, gue dapet hero gratis, cantik lagi Tapi tetep aja sih, lebih cantikan Mia, yaudah gue pake Mia aja deh Maka dari itu, dengan kekuatan Mia yang cantik dan bohai, gue berhasil dapetin maniak pertama gue Wah, ada apa nih rame-rame, lagi pada tawuran ya Oh iya, gue juga sekalian mau buyin account karena lumayan dapet 200 tiket gitu kan Dear player, koneksi anda tidak stabil dan tidak dapet terbunuh dengan akun anda Mau coba lagi nanti, terima kasih Sama-sama Gue mau nyoba di-road lah, katanya di-road di-buff Oh iya, lo beneran di-buff Kalau lawannya warrior, haha Gue berhasil naik level 8 dan artinya rank udah terbuka Karena rekomendasi dari Moonton untuk follow Hanabi, maka gue lakukan dengan senang hati Rank moda belum terbuka karena gue belum punya 5 hero Jadi gue main klasik buat cari battle point tambahan untuk beli hero Wih deh, kita kedatangan temennya dari Filipina Coba kita tanya Where are you from? Let's start this game Oke, kita mulai Kita mulai Eh orang Filipina, nama lu siapa? Ya ampun, dia masih belum nyawet loh Loh, gue bisa di-fallback dalam game Wah, kayaknya ini sih bot sih Ah, udah bodo lah Gue unfollow aja Gue dapet hero gratis Valir dari pop-up Newbie Dan gue juga beli hero Hayabusa karena duit gue udah cukup Dan itu artinya rank moda sudah terbuka Gue memulai game pertama gue dengan Hayabusa Karena Hayabusa ini sangat lower power di kalangan Mythic Jadi gue bantai warrior dengan cukup mudah Main Hayabusa itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan Gue juga ingin membeli hero yang sangat OP di kalangan bawah Alucard Bah, Alucard gue udah ganteng banget ya nih Musuh mah udah ketar-ketir nih Apaan ini emblemnya semua pada level 40-30 Lagu sama boro-boro ada Ya gimana ya bang ya Kalau orang jago ya Emang susah sih Di elite udah ada yang pake funny loh Namanya Dika gila Mantap Dika Weh weh awas coy Ada Dika coy Nice try Dika Weh apa-apa nih nickname-nya Papa Hadeh lagi-lagi ketemu emblem-emblem tinggi kayak begini Apa-apaan sih Emblem gue masih dead tall Wih deh banyak orang Cina nih Jangan lupa pake masker kayak Hayabusa ya Biar social creditnya naik Game demi game gue lalui dengan cukup mudah Karena poin tambahan cukup membantu banget Akhirnya gue tembus sampai ke master tanpa kalah sekalipun Weh boci lep-lep kamu ngapain kesini Kamu nyasar ya Ya ha 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 nyu Oh iya ngomong-ngomong Recall-recall itu nambah damage ya Nih liat Sudah kubilang Dirot itu di buff Wih deh gak kerasa dikit lagi GM loh Naiknya tinggi banget Jangan lupa recall-recall Aduh gue takut kena karma nih Wih deh Wih deh Triple kill Sefek dong Sefek Maniak Mantap Satu lagi Ayo Rifki Rifki cuek Rifki cuek Gila Rifki sefek loh Anjay Masih di master Di game berikutnya Gue masih bisa recall-recallin musuh di base mereka Karena masih gampang lawannya Biar lebih menantang Gue mencoba beli nana Kemudian main nana Pake build marksman Juga berkata nana marksman lah Gue berhasil capai grandmaster Di game berikutnya lah Gue mendapatkan seorang player yang IQ nya di atas rata-rata Super genius Aduh gak end lagi Gue nyobain Laila biar lebih nantang lagi Eh malah kayak gini Di game selanjutnya Gue yang ngebuat drama Kocak banget lawannya Liat deh Kalian mana para mythic? Ideh gayanya Mythic kok cupu Hahaha Masih GM belagubat Aduh iya bang Maaf bang Maaf maaf No akun pertama gue mythic glory Wah Ayo kita lock guess nya Panas-panasin ah Lawan AFK aja belagubat Easy Anjir tiba-tiba gue dicat begini Mentok game Belagucil Gila Gila diajakin baiwan gue Gas lah Aduh kasian Gak isah ke bantai Udah nanti nangis Di game berikutnya Gue juga masih bisa Recall-recall di base musuh Sampai naik ke Grandmaster 3 Di game berikut-berikutnya Gue juga masih bisa Recall-recallan Dan akhirnya gue mendapati Kekalahan pertama gue Nice lordnya dapet Ya ampun 21 menit Temen-temen gue beban banget Ayo bisa deh Tahan guys Gue ngesplit What? Oke Bangs Nyawa kita kurang satu Masih di Grandmaster 3 Game berikutnya juga lumayan keras Karena tim gue gak seimbang Sama sekali sama lawannya Tapi di game ini Gue dapet momen Yang bikin menang pertandingan Oke Gue dapet Mia Eh lordnya deh lagi Ayo lord Please Oke Oke Aduh temen gue pada mati lagi Oh Oh nice Minion MVP Barat loh gendong Ladu Singh Kamu nanya Ini adalah klip berikutnya Gue kalah game Karena blunder oleh gue sendiri Nyesel banget gue Oke Jadi posisi awal gue ini Udah unggul banget 57-22 Jadi Musuh juga tawar tinggal sisa satu Jadi gak ada kemungkinan kalah lah ya Cuman disini Salahnya gue itu maju Terus Gue nge-throw Jadinya gue mati Akhirnya kena Dibalikin sama Layla musuh Layla musuh dapet triple care Dan Akhirnya kita kena ending Dan game ketiga pun gak kehitung Karena gue pick haya lagi Yang mana di peraturan awal itu Gak boleh pick hero yang dipake Pas kalah Lagipula gue kalah juga sih Haha Ya ampun Jelek banget sih GM3 Kenapa gak epic aja Atau legend lah minimal Astaga Gue cacat banget Oke Dadah akun Akunnya mau gue hapus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton